P2H yaitu kalian bersihkan kalian bersihkan ujung dihidupkan mesin harus indikator oli mati kalau indikator oli masih hidup berarti ada kerusakan bisa dari sweet oli rusak bisa dari oli gak naik kamu cek disini harus ada oli yang muncrat sudah ada muncratan oli tetapi lampu indikator oli masih hidup berarti kerusakan selamat menikmati selamat pagi agan-agan semua assalamualaikum di depanku ada mobil mesin diesel hari ini aku akan memberikan tips bagaimana melakukan P2H P2H yaitu pemeriksaan dan pengecekan harian atau biasanya disebut dengan pre-start check biasanya kalau P2H ini sering dilakukan untuk driver-driver di operator ditambang alat-alat berat kemudian kalau kalian yang pernah dulu tes tes di driver alat berat ataupun ya kerja ditambang sebagai driver biasanya tesnya juga ada P2H nya tapi kali ini aku memberikan tips P2H untuk kendaraan kenter jadi P2H kenapa dilakukan P2H agar mengetahui sejak dini kerusakan yang terjadi kendaraan contohnya nah kita masih bingung cari bengkel cari alat dan yang lainnya tetapi kalau kita melakukan sejak dini sejak sebelum berangkat pastikan ketemu dulu akhirnya kalau berada posisi di gudang bisa diperbagi dahulu oleh mekaniknya kemudian bisa ya kalau kerusakannya parah mungkin bisa ganti mobil dulu mobil mobil jadangan bisa gitu jadi mengetahui sejak dini trouble ataupun kerusakan yang akan terjadi nantinya meminimalisir gitu oke sebenarnya di buku ini sudah dijelaskan semua untuk tetapkan kendaraan baru biasanya kendaraan baru kalian dapat buku seperti ini bukunya ada desainnya lebih lengkap kalau ini lebih singkatnya seperti ini kalau kendaraan baru pasti dapat tapi kalau yang beli bekas semuanya ya mungkin hilang bukunya nah kali ini saya akan memberikan tipsnya gitu oke langsung saja apa saja P2H itu kalau baca ini nanti wanjang kan jadi saya singkat ke poin-poinnya tersebut poin-poin apa saja yang perlu dilakukan dan yang sering terjadi di bengkel kerusakan yang di bengkel yang saya alami yang saya tangani itu apa saja nah jadi pemeriksaannya meliputi ya keseharian lebih ke keseharian ya keseharian kerusakan yang terjadi di bengkel oke kita langsung lakukan bagaimana P2H yang benar itu sebelum kendaraan Anda dijalankan terutama untuk mesin diesel sejenis kenter nah aku berada di depan mobil kenter mesin diesel aku mengambil yang gak ada baknya memang jadi hanya cabin aja biar enak pemeriksaannya yang pertama kamu yang diceki adalah oli mesin kalian tarik stek olinya stek olinya stek olinya tarik nah saat stek olinya sudah ditarik kalian bersihkan kalian bersihkan ujung stek olinya kemudian kalian masukkan lagi kalian masukkan lagi ke tempat stek olinya kemudian kalian cek saat setelah kalian tarik di stek olinya harus oli berada di kisaran sini sampai sini ini ada coakan minimal ini coakan maksimal tapi saya sarankan posisi oli harus berada di coakan maksimal karena kenapa kalau sumpah olinya kalian disini saat tanjakan saat tanjakan oli menumpuh di bawah di belakang nah yang saya takutkan nanti kelumesan kurang nanti jadi saya sarankan berada di kondisi maksimal maksimal jadi kalau kami mengisikan harus ada maksimal sini kisaran sini lah kurang-kurang dikit boleh lah lebih dikit segini ya mungkin boleh lah enak kalau P2 hanya banyak toleransinya pokok intinya jangan sampai kurang dari sini ya gak boleh kisaran inilah oke lanjut kalian langsung ke segi fanpage cek fanpage hanya kamu tekan-tekan gini kalau kekencangan udah cukup yaudah kenapa harus cek ini kalau ini kendor nanti pengisian di kalian kurang maksimal pasti kalau ini kendor parah nanti bunyi dan pengisian dari alternator gak ngampir nanti ngampirnya kurang maksimal gitu oke lanjut kemudian kalian pemeriksaan di segi air radiator air radiator harus berada di posisi sini full di saran ini tapi saya sarankan berada di posisi full kemudian saya sarankan untuk kalian yang sering melakukan aktivitas perjalanan katakanlah sering saya sarankan dua minggu sekali atau ya satu bulan sekali kalian buka tutup ini nah kalian cek harusnya disini harus pas sini airnya kenapa karena pernah kejadian disini di tangki reservoin tangki reservoin ini penuh pas tetapi disini kosong sampai tambah 1 liter 2 liter karena kerusakan tutupnya makanya lakukan beberapa minggu sekali untuk mengecek tutupnya tapi jangan terlalu sering buka ini takut karanya mudah sobek jangan terlalu sering juga ya ke tanggal 2 minggu sekali cek ini cek air yang ada disini oke kemudian kamu lihat apa kan bocor bocor kamu lihat segi bocor bocor ya disini disegi mesin sampai ke segi bawah sampai ke segi bawah cek apakah ada kebocoran kalau hanya bocor rembes rembesan dikit rembesan disini kemudian di bak oli bawah rembes aja saya masih berani untuk buat jalan itu tetapi kalau sampai netes netes ya cedas dibawah juga ada netes oli jangan dibuat jalan dulu kenapa takutnya nanti sampai di perjalanan sampai habis olinya kurang puluh masan nanti jadi gitu jadi kalau hanya rembes sedikit-dikit oke lah buat jalan dulu mungkin next time ke bengkel tapi kalau sampai netes jangan dibuat jalan takutnya kurang puluh masan jadi gitu oke kemudian kalian cek dari segi filter solar nah selang-selang dari tangki terutama sini ini filter solar bawah jangan sampai ada tetesan solar harus kering karena kalau ada rembesan solar biasanya rata-rata gue masuk angin jadi harus kering filter bawah selang-selang posisi harus kering kemudian filter atas juga harus kering biasanya juga disini yang sering bocor yang saya tangani ini sering bocor ini harus kering juga karena kalau ada bocor dari sistem bahan bakar pasti nanti sering masuk angin gitu nah segi mesin udah jadi itu segi secara singkatnya untuk segi mesin saya tambahin juga cek posisi selang-selang sambungan radiator-radiator biasanya kalau ada bekas putih-putih itu biasanya rembes tapi kalau hanya rembes mungkin bisa buat jalan untuk ke bengkel tapi kalau sampai bocor bocor kemudian jual air radiator-nya jangan dibuat jalan perbaiki dulu takut overhead juga nanti itu kebocoran juga sepuda mesin nuda kemudian kalian cek ke aki kalau aki aku cek kalau kalian tidak punya kunci diginikan kondisi air aki harus berada disini ini minimal ini maksimal ada disini paling tidak di maksimal disini oke kemudian kalian jangan lupa cek juga clamp nya clamp juga digoyang karena kenapa mobil tidak kuat starter bukan karena terkadang suak bukan tapi terkadang clamp nya kendor kemudian banyak putih-putih nya karat juga jadi itu perlu pengecekan perlu daripada nanti di jalan tiba-tiba muatan tidak kuat starter jangan sampai kemudian itu segi belakang ya pengecekan kayak tekanan ban kalian harus sesuaikan sesuaikan dengan muatan kalian biasanya teman-teman dikasih 100 yang depan 90 kalau teman-teman disesuaikan kamu jangan lupa beberapa biasanya per 30 ribu jangan lupa difetin biar awet kan pusingnya dikasih pelumas setempetin setempetin ngepeti ngepeti di berapa bulan sekali difeti paling tidak 30 per 30 ribu itu difetin nah gitu cek juga kebucaran di gardan disi gardan belakang jangan sampai ada bocor oli yang sering kadang bocor oli kalau hanya rembes okelah tapi kalau sampai netes jangan sampai kalau sampai netes mending segera diperbaiki takutnya pulumesan habis malah ini gardannya kemakan bengung oh ya ada lagi jangan lupa cek ya kamu jangan cek gini cek dari bawah aja sih kalau ada tetesan minyak minyak rem ini kan selang minyak rem ini selang minyak rem jangan sampai disini ada minyak rem sampai netes yang belakang juga nah yang belakang kan disini minyak rem ini minyak rem jangan sampai ada netes karena kalau ada netes itu biasanya kan bocor nanti ambles rem kalau ada netes ambles nanti bahaya karena rem itu yang sangat utama kalau tidak ada rem apa yang mau nge-rem yang utama rem itu yang pertama jadi jangan sampai ada rembesan minyak rem saya saranin kalau perbaikan rem dimaksimalkan jadi kayak repair kit beli yang bagus minyak rem yang rutin ganti karena kenapa keselamatan kalau rem makanya kita kalau memperbaiki rem dimaksimalkan dan partnya pun yang yang terbaik yang kami pilih yang bagus sangat utama kalau rem kalau yang lainnya mungkin setir setir berat mamanya katakanlah propeller mrodol ya mungkin bisa ngiri tapi kalau rem tak bisa ngerem ya apa makanya saya garis bawahi untuk rem kalau perbaikan rem dilipat yang bagus minyak rem juga diganti total dan jangan sampai ada kebocoran jadi gitu kan oke kemudian lanjut oh ya kamu jangan lupa kalau ngefati sini minta veti juga propeller PPS itu ada vet-vetannya semua biar gak mudah bunyi ini sini ada vet-vetan mas propellernya saya minta vetin juga ya jangan lupa gitu diingetin ya mungkin kan terkadang lupa ini ada vetnya semua oke kemudian ini lupa kalau yang sering main lumpur-lumpuran jangan lupa radiatornya disiram air ya kalau habis main disiram dari depan juga karena biasanya banyak lupur yang mengendap jangan sampai kering kalau sampai kering sampai banyak sulit bersihnya jadi habis main lumpur-lumpuran disiram ya siram air radiatornya sini tapi jangan keras-keras airnya takut siripnya bengkok-bengkok nanti ya pelan aja pokok menghilangkan debu-debu jadi habis main lumpur-lumpuran kamu siram kalau sampai menutup radiatornya overheat nanti pernah kejadian ya banyak kejadian trouble seperti itu sebenarnya banyak yang yang kami ungkap sebenarnya habis main lumpur-lumpuran dibiarkan beberapa hari main lagi sampai disini menumpuk kadang jadi ya panas pendinginnya kurang maksimal disini juga ini yang belum tau ini intercooler kan ini pendingin udara dari turbo kalau yang belum tau jadi nyemprotnya dari sini juga oke sebelum naik jangan lupa on dulu periksa lampu-lampu kamu hazard semua lampu diurupin tapi kalau rem lampu rem harus bawa orang dua atau didekatkan ke tembok baru di rem kemudian yang mundur nah sudah hidupin jangan lupa periksa lampu-lampu yang terutama lampu sein lampu sein sangat utama jangan sampai ada yang putus ya lampu rem juga semua sebenarnya tapi yang lebih utama ke lampu sein karena kita belok kanan tiba-tiba lampu sein mati bahaya lampu sein yang utama yang depan juga jangan lupa diperiksa lampu sein lampu sembarang lampu kepala dan yang lainnya oke saya berada di dalam yang kemudian yang paling penting juga untuk pengecekan indikator yang ada di speedo yang pertama ini ini baterai ini ini yang belum tahu ini gambar indikator oli jadi kalau dihidupin mesin ini harus mati saya ulangi saat dihidupkan mesin harus indikator oli mati kalau indikator oli masih hidup berarti ada kerusakan bisa dari sweet oli rusak bisa dari oli tidak tidak naik makanya dimatikan dulu kemudian kamu buka tutup oli yang atas perlu dipraktikin sebentar langsung tak praktikin saat mesin di starter indikator oli masih hidup menyala kamu apa yang harus dilakukan yang dilakukan kamu langsung jungkir cabin buka ini buka tutup oli kemudian kamu cek disini harus ada oli yang muncrat ada muncratan oli disini harus digini kan digas aja harus kalau disini sudah ada muncratan oli tetapi lampu indikator oli masih hidup berarti kerusakannya dari sweet oli sweet oli tetapi kalau lampu indikator oli hidup disini gak ada muncratan oli jangan diterusin mobil kamu diam panggil montir panggil mekanik karena kenapa kalau disini gak ada muncratan berarti pompa pompa olinya bermasalah itu biasanya bermasalah atau ada yang terbuntu jangan diterusin kalau diterusin iso-iso mudun mesin ngangun aku cuman ada kejadian seperti itu karena jarang ganti oli akhirnya kewater kewantel kemudian yang ada di pompa olinya terbuntu juga ini harus mati saat mesin hidup harus mati kemudian ini ini juga ini indikator baterai saat mesin hidup harus mati kalau dia mati berarti pengisian bagus tetapi kalau indikator baterai ini dihidupin mesin masih hidup indikatornya berarti pengisiannya bermasalah oke jadi itu yang penting kalau ini indikator handbrake kalau ini juga harus berjalan kan jadi setelah kamu manasin mobil indikator suhu yang C itu harus yang ini ada C sama H itu harus berjalan juga ini kan hangat segini karena kalau ini tidak hidup bahaya nanti di jalan nanti lihat kondisi temperaturnya gimana makanya saat berjalan jangan lupa terkadang untuk melihat sesekali melihat indikator yang ada di sepido indikator suhu sesekali tapi jangan dilihat terus nabrak kamu kalau dilihat terus jadi sesekali kamu lihat indikator suhu kalau solar ya tergantung kamu kan kalau solar kamu banyak isinya ya pasti full kalau gak ada ya kayak ini gak ada solar nih kemudian ya jadi aku mengulasnya yang penting-penting aja yang harus dilakukan sebelum kendaraan berangkat kalau kayak porseneleng kayak radio ini gak perlu dijelasin nanti mungkin ada kumpulan trouble dari montir gusam pedo oke segitu aja kan kamu jangan jangan malas membaca disini sudah ada disini ada bagi yang beli mobil baru sih mobil bekas terkadang juga masih ada bukunya kalau kamu kurangkan deli 6 bukunya jangan malas membaca bukunya disini banyak tebal ini kalau mau baca kalau disini sudah dipersingkat pemeriksaan harian jelas kan sudah diberikan oke jadi itu saja yang dapat saya sampaikan hari ini untuk kekalian tentang P2H pemeriksaan dan pengecekan harian yang perlu dilakukan sebelum kendaraan berangkat untuk meminimalisir kerjanya kerusakan atau trouble jadi mengetahui lebih dini oke semoga bermanfaat video ini bagi kalian bagi kalian semua menambah ulasan wawasan juga terutama bagi pengendaraan kenter diesel dan yang lainnya oke mungkin untuk kendaraan sejenis common rail next time waktunya akan durasi oke terima kasih bagi kamu yang telah menyaksikan video ini semoga bermanfaat ambil si baiknya si burungnya buang saja terima kasih wassalamualaikum wr. wb